Intro Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budi Ono Sukses Masih dari Lumajang Dan pagi hari ini saya sedang berada di Jalan Raya Antara Lumajang menuju Jember Mau sarapan ikan goreng di warung Pak Uci Nanti kita cicipi bareng-bareng seperti apa rasanya Tapi sebelum dilanjutkan Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini Saya ucapkan salam kenal Langsung saja klik tombol subscribe Beserta lonceng notifikasinya Follow juga Instagram saya At Deteksi Ya sudah, sekarang ayo langsung masuk Langsung pesen Dan kita sarapan bareng-bareng Ikan goreng di warung Pak Uci Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Mbak Uci ya Mbak sorry sambil ngulek jerengan saya tanya-tanya Mbak Ternopo-nopo mau enggak Mbak Uci ini jualannya apa aja Mbak? Lalapan mas Ikan-ikan laut itu Ikan-ikan laut Ikan apa aja Bandeng ya mujair ya ayam Lele Biasanya ada tongkol tapi ini pas Kan udah ada Pas udah ada ya Ini alamatnya persisnya apa tembak Mbak? Ini Wonorjo Wonorjo JLT Tampu Merah JLT Utara ya Pertigaan ya Pertigaan Ini masukin si Lumajang ya kan? Si Lumajang, Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang Ini bukain tiap hari Pak Uci? Setiap hari Alhamdulillah udah pernah libur Mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore 6 pagi sampai jam 6 sore Kalau Ramadhan? Seperti biasa Seperti biasa ya Ini favoritnya apa ya Mbak? Mujair Mujair? Satu porsinya berapa? 25 ribu Sudah termasuk nasi? Iya Oh Kak Delok mau mujaairnya uangnya ya Mbak ya? Sudah digoreng ya? Iya Itu sedihnya sampai berapa kilo Mbak? Ya Alhamdulillah memang sampai 40-an kilo 40-an kilo ya? Dulu Pas dulu-dulu Bisa sampai 1 kintal setengah Oh dulu ya? Dulu Saya belum pandemi Belum pandemi Eh ngomong-ngomong ini jualan berapa lama sih? Hampir 20 tahunan lebih 20 tahun lebih ya? Mbak Uci Dewi berarti yang mulai? Awal-awal Umi tahun 2000 Akhir tahun 2000 Terus diteruskan Mbak Uci ya? Diteruskan saya Oke Mbak Uci Mbak Uci Maswa ngobrol-ngobrolnya Oke Ambil mulek tiada henti Semoga tambah laris Mbak Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Uci Nih tong dui teh diwang ini Ha 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 Khojong rong em wan Ha 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 Nah ini dia satu borsi Mojair goreng dari warung Mbak Uci Yang disajikan di layahnya langsung Di bawahnya itu ada sambalnya Dan sambalnya teman-teman bisa request level kepedasannya Ada juga ini hijau-hijau nya ini ya Ini hijau-hijau saya enggak tahu daun apa Tapi tadi katanya daun selada Terus yang pote-pote ini Ini daun kubis semuanya sudah direbus Jadi namanya kalau sudah direbus ya bukan lalapan Tapi sayur rebus yang dimakan dengan sambal Ha ha Nah satu porsi ikan mujair goreng yang ukurannya segini ini tadi bersama sambalnya Bersama nasi bebas alias ngambil sepuasnya itu harganya 25 ribu rupiah Nah selain ikan mujair seperti ini disini juga ada ikan buandeng, ikan tongkol, ikan lain-lain banyak pilihannya Ini saking raminya warung Mbak Uci yang lokasinya antara Lumajeng Jember Di deket pertigaan JLT Utara Dalam sehari katanya ikan mujairnya aja habis paling enggak 40 kilo Bahkan dulu bisa lebih dari satu kuintal Narek ini biar kuampang makannya sambalnya saya kesuti saya taruh ke atas piringnya Nah gini ya Dan langsung kita nikmati aja kelezatan ikan mujair goreng yang masih panas banget ini Panas karena gorengnya itu terus menerus saking ramainya pembeli Ini saya sarapan karena pengambilan video ini saya lakukan di bulan Maret 2022 sebelum Ramadan Nah insya Allah teman-teman akan nonton video ini Di bulan Ramadan mendekati Idul Fitri Jadi kalau teman-teman pengen setelah Idul Fitri kebetulan melintas Antara Jember Lumajeng, Lumajeng Jember bisa mampir ke warung Mbak Uci ini Yuk langsung kita coba Bismillahirrohmanirrohim Ikan mujairnya itu digorengnya sudah sampai kering banget ya Dan memang penggorengannya itu enggak pernah mati sama sekali Terus-terus-terus goreng Dan Mbak Uci terus-terus-terus ngulek sambelnya Ini sambelnya terbuat dari tomat mentah Kemudian ada terasi, ada garam, ada micin, ada cabainya Bisa request mau pedes, pedes banget atau biasa Guri juga keropok Lumajengnya Ukurannya enggak terlalu gede Tapi kriuk banget Enikmat juga ya ternyata pagi-pagi Sarapan sambelan ikan mujair goreng seperti ini Hmmmm 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 Wah ini ikannya Digorengnya Ditepungin tipis-tipis Sudah sangat kering ikannya Kriuk Rasanya gurih dan Rasa khas dari ikannya itu juga masih dapat Hmmmm 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 Pas sesuai selera saya Hmmmm 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 Cura sesuai selesai Oke Rek Kita tuntaskan Tinggal 3 sampai 4 suapan nih ini tadi saya kira kenegrek ternyata ini selada air kata yang ngulek-ngulek bumbu tadi oke ini dia suapan terakhir dari nasi bersama ikan mujair goreng-goreng dari warung mbak Uci ini 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 yang nuwikmat banget meskipun warungnya itu berupa warung yang ada di pinggir jalan dekat pertigaan tapi pengunjungnya itu ruame banget dari berbagai kalangan membuktikan bahwa ikan goreng dan aneka menu-menu yang lain di warung Mbak Uci ini memang digemari oleh para pelangganya termasuk saya dan mungkin termasuk teman-teman nanti kalau pergi ke Lumajang atau pergi ke Jember melintas di jalan ini Monggo silahkan mampir ke warung Mbak Uci bulan Ramadan tetap buka seperti biasa setelah lebaran juga buka seperti biasa kalau lewat Monggo langsung dicoba oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya kulineran di Lumajang dan sekitarnya silahkan like, komen, share, dan subscribe jika belum kalau teman-teman punya informasi tentang kuliner-kuliner yang unik dan menarik maupun ketika ada kakek-kakek dan nenek-nenek yang masih berjuara di raparame COVID-19 ini silahkan tulis di bagian komentar insya Allah nanti akan saya coba atau saya temui kesana tetap sehat tetap semangat tetap berpikir positif terus berbuat baik dan tetap berhati Indonesia semoga kita semuanya semakin sukses dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati